Cik, pas banget nih lagi momen kemerdekaan. Gimana sih cara punya finansial lebih baik dan merdeka finansial lewat investasi? Nah, setiap investor itu kan memiliki profil resiko yang berbeda-beda tuh. Secara umum, investor itu dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama, tipe konservatif. Mereka ini cenderung menghindari resiko atau pengennya untung. Investasi yang cocok itu seperti deposito, obligasi pemerintah, ataupun reksadana pasar uang. Tipe yang kedua adalah tipe yang moderat. Untuk tipe kedua ini, fokusnya itu mencari kesetaraan antara pertumbuhan dan keamanan. Nah, jenis investasinya itu, contohnya itu saham blue chip, obligasi korporasi, ataupun properti. Tipe ketiga adalah tipe agresif. Biasanya, tipe ketiga ini cenderung memiliki resiko yang tinggi karena mereka menginginkan keuntungan yang besar. Untuk tipe ini, cocoknya investasi di saham, startup, ataupun pasar yang bergejolak seperti cryptocurrency. Oh, jadi yang utama tahu dulu profil resiko diri sendiri ya, Ci. Misalnya kita pendapatan pas-pasan, tapi nekat investasi kayak tipe agresif yang beresiko tinggi, bisa-bisa sangsara pas trend investasinya lagi turun atau rugi ya. Nggak jadi mencapai merdeka finansial, malah jadi bumerang. Betul sekali, kalau kamu mau investasi, kamu bisa investasi di Bank Sinarmas karena Bank Sinarmas aman dan diawasi oleh OJK.